Pelatihan Fasilitator Senuridua Keuskupan Mamere Profinisir di hari pertama 1 April 2022 Jumlah peserta yang hadir adalah utusan lingkungan sebanyak 81 orang, fasilitator profit 21 orang, dan utusan biara 11 orang. Jumlah seluruhnya ada 113 peserta fasilitator. Kegiatan yang awalnya dengan gerak dan lagu, selanjutnya dalam sahapan pembuka, bahwa Pastor Proki Romodatus menegaskan bahwa tujuan pertemuan ini adalah kita dibekali dengan pengetahuan yang memadai supaya terampil sebagai fasilitator Senuridua Keuskupan Mamere di KBG Lingkungan dan Proki kita. Juga supaya kita diingatkan sebagai petugas fungsinaris pastoral, kita harus menjaga kepercayaan yang diberikan umat kepada kita. Juga kita dapat bernostalgia kepada anak cucu bahwa kita pernah terlibat dalam senuridu 5 tahun keuskupan Mamere. Selanjutnya oleh pendamping ahli, peran sesi 1, Patil Hubert Thomas, membuka wawasan kita dengan cerita kisah seorang pastor yang umatnya. Itu sebenarnya memahantar kita pada refleksi, analisis, dan tindakan pastoral. Sesi ini ditutup dengan makan malam bersama. Setelah selesai makan malam bersama, dilanjutkan dengan tema 1, itu berbincang-bincang tentang sinode. Oke, kita lanjutkan lagi dengan penjelasan kita menyangkut tema yang sesesi yang pertama. Topik yang pertama itu menyangkut pengertian dari sinode. Jadi seperti saya jelaskan tadi, kamu jelaskan terlebih dahulu asal keselamkatanya kata sinode itu lalu dari berjalan bersama-sama kita ke pertemuan lalu sekarang kamu jelaskan tentang sinode sebagai pertemuan untuk kita. Sesi ini ditutup dengan doa malam bersama dan berkat dan berkata sekalian istilah mahu kita mahu diri dan berkata sekalian dan berkata oleh Allah yang mahu kuasa berbapak dan kumpulah dan roh kumpuluh Amin 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 Terima kasih.